...singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan-serangan. Banyak fitnah. Tidak perlu dilawan, tidak perlu senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Ini pertarungannya, waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin, dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput, di bawah. Bapak Ibu semua, akan kita sosialisasikan terus visi-visi dan program kita. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, saya lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstak menegatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan. Kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi, Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti, terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kepompakan di dalam koalisi Indonesia maju ini. Bapak Ibu, yang saya hormati, nanti hari Selasa, ada pengundian nomor urut, insya Allah nanti. setelah pengambilan nomor urut, akan saya bocorkan satu persatu program-program umbulan dari Prabowo Gibran. kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada kuis langsia, sudah ada kartu anak sehat, nanti akan saya bocorkan terus. Kita pengen visi-visi kita, program-program kita benar-benar mengenal di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kepompakan, Lampung harus menang. soalnya saya tadi ke pasar ketika tanya-tanya agaknya bisa besar Jawa. Sekali lagi, Mantur Nulun, Bapak Ibu semua, sehat selamat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.